Hey what's up, welcome back with me, I can Oke di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerituri horor ya temen-temen Cerituri horor kali ini berjudul tentang Jangan simpen patung di rumah Oh my lord Oke saya memang pernah denger ya kalo misalkan kita punya patung di rumah Katanya itu tuh bisa menjadi tempat para makhluk halus ya temen-temen Sebenernya gak cuman patung aja sih kayak lukisan pokoknya hal-hal kayak gitulah Itu bisa menjadi sarang makhluk halus ya Jadi para makhluk halus tuh suka gitu diam di tempat seperti itu Kayak patung, kayak lukisan, dan lain-lain Terutama lukisan-lukisan makhluk hidup ya Oke kita harus banyak ngomong temen-temen, kita harus mulai aja ke chat histori horornya Oke apakah chat histori kali ini dapat membuat kita merinding atau menegaring? I don't know, temen-temen yang ngomong, kita harus mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke Kita nge-chat ke si Alan temen-temen Si Alan ya, bukan si Alan oke Alan main kesini gak? Kata kita oke Jam setengah 4 sore Gak dulu deh Disuruh jaga rumah Kata si Alan oke Alan gak bisa main katanya Lagi disuruh jaga rumah Emang keluarga kamu pada kemana? Kata kita Oke Orang tuaku lagi ngajak main si Rini Adik aku Jadi orang tuanya Alan tuh lagi pergi ya Ngajak main adiknya si Alan Oke yaudah deh Yandi oke Nama kita Yandi kayaknya Orang tuaku gila sumpah Hah? Gila? Oke Gila gimana dulu nih? Enggak maksudnya tuh bukan gila gitu kata Alan Tapi Aneh Oke Kenapa Alan bisa mengatakan hal seperti itu ke orang tuanya? Why? Orang tuaku baru aja beli patung seharga puluhan juta katanya Oh Patung seluruh tubuh ya Patung manusia gitu kan seluruh tubuh Dan harganya mahal teman-teman Puluhan juta katanya Wih patungnya bagus Wih patungnya bagus Wajar aja kalo harganya mahal Kata si Yandi Oke Bagus sih bagus Kata si Alan Tapi buat apa? Beli patung kayak gitu Mending uangnya pake ke hal yang bermanfaat Oke Jadi gara-gara ini ya Si Alan mengatakan Orang tuanya tuh Aneh gitu kan Kenapa bangunnya gak dipake ke hal-hal yang bermanfaat Kayak gitu Kenapa malah beli patung Yang harganya mahal banget ya Ya mungkin orang tua kamu suka hal-hal berbau seni Kata si Yandi Gak tau dah Aku gak paham sama pemikiran orang tuaku Yaudah deh Orang tua kamu ini yang cari uang Iya sih orang tuanya si Alan ini yang cari uang Bukan si Alan ya Yandi Kata Alan Oke Ada apa Alan? Patungnya kok Neluarin darah ya? Darah? Oke Kata Alan Patungnya mengeluarkan darah Eh ini patung apa sih? Lihat deh Dia kayak nangis darah Tiba-tiba patung yang dibeli orang tua Alan itu Mengeluarkan darah dari matanya Seolah-olah patung ini tuh kayak nangis darah temen-temen Oh my love Itu mungkin fitur dari patung itu Oh fitur temen-temen Canggih sekali ya patungnya Ada fitur nangis darah Bisa nangis darah kata si Yandi Ah Masa iya sih kata Alan Oke Emang ada ya patung yang bisa nangis darah? Gak tau sih kata si Yandi Tanya aja Orang tua kamu katanya Oke Patung bisa nangis darah Sebuah fitur gitu kan Aneh banget Udah aku mending keluar dari ruangan ini Kata si Alan Oke Aduh namanya gak enak banget ya Ketika manggil si Alan tuh kayak Gak enak gitu Hati aku ngerasa gak tenang Kalau deket patung ini Oke Yaudah keluar aja Kata si Yandi temen-temen Yan Aku gak bisa keluar Kenapa kata si Yandi Oh Pintunya Tiba-tiba Kekunci Oh my lord Pintunya kamu kunci Kata si Yandi Enggalah Kata Alan Oh maksudnya Kekunci sendiri gitu Aku gak Kunci pintunya Kata si Alan Lah Terus Kenapa Kok bisa kekunci Katanya Oke Alan gak mengunci Pintunya Tapi Tiba-tiba Pintunya terkunci Temen-temen Alan Apa sih yang terjadi Oke Apa yang sebenarnya terjadi Yandi Kata si Alan Tolong Yan What happened Apa yang terjadi Tolong Kenapa sih Apa yang terjadi Kata si Yandi Temen-temen Oke Sebenarnya apa yang terjadi Sang si Alan ini Kenapa aku tiba-tiba Ada di tempat ini Ruangan ini Tiba-tiba berubah Jadi ruangan Yang udah rusak Oh my lord Si Alan kayak Pindah tempat gitu Atau ruangnya yang tiba-tiba berubah Menjadi tempat yang rusak Kayak gini Dan Oh my lord Itu patungnya Dilumuri darah Temen-temen Lah Kok bisa Lan Dan Itu kenapa Patungnya Dilumuri darah Kata si Yandi Oh Itu darahnya banyak banget sih Air mata darahnya Yan Air mata darahnya Patung itu Nangis darah Gak berhenti-berhenti Kata si Alan Oh Sampai-sampai Air Apa sih Air kata darahnya Sebanyak Oh Sampai-sampai Air mata darahnya Sebanyak itu Kata si Alan Oh jadi kan patung itu Mengeluarkan darahnya Dan darah itu tuh Gak berhenti-berhenti gitu kan Terus mengalir Sampai-sampai Darah itu tuh Melumuri seluruh tubuh Dari patung itu Aneh banget Kata si Yandi Apa ayah kamu Beli patung terkutuk Mana aku tahu Kata si Alan Alan Aku baru inget Seinget aku Kita gak boleh nyimpen patung di rumah Nah Soalnya Makhluk-makhluk halus Sangat suka Mendiami benda yang menyerupai Makhluk hidup Seperti Patung itu Oke Lah kata si Alan Oke Kenapa sih kamu Baru bilang sekarang Katanya Oh my love Katanya kenapa Baru bilang sekarang Dia Si Yandi bilang ketika udah Kejadian Hal kayak gini Gitu Kalau tahu kayak gitu Aku gak bakal Nyamperin patung ini Aku mana tahu Kamu baru beli patung Kata si Yandi Terus Apa yang harus aku lakuin Kata Alan Lama-lama Aku jadi pusing Oke Katanya Alan Ngerasa pusing Teman-teman Apa yang terjadi Sama Alan Kalau didiemin Kayaknya 5 menit ke depan Aku bakal pingsan Katanya Oh Apakah ini Gara-gara patung itu Lan Mending Hancurin aja Patung itu Tapi Ini patung orang tua aku Kata si Alan Harganya mahal Oh Masih mikirin Harga patung itu sih Kalau aku hancurin Pasti aku dimarahin Ya kali Anaknya lagi Apa ya Dalam bahaya Orang tuanya marah Hanya gara-gara Anaknya itu Ngancurin patung Alan Sadar Itu patung terkutuk Ah Iya-iya Kata Alan Aku bakal hancurin patung ini Oke Soal dimarahin Itu urusan belakang Nah Bener Nyawa kamu lebih penting Dibandingkan Patung itu Pasti orang tua kamu Ngerti Katanya Oke Alan Alan masih mengetik Yaudah aku coba Rubikin dan hancurin Patung itu Oh my love Udah hanya teman-teman Jadi Akhirnya Si Siapa si Alan itu Dia Menghancurkan patung itu Ya Karena Mau gimana lagi Meskipun itu Patung orang tuanya Meskipun itu patung Harganya mahal Tapi Si Alan ini Dia Mengalami hal-hal buruk Dikarenakan patung itu Jadi Mau gak mau Si Alan harus Menghancurkan patung itu Oh my love Oke teman-teman Mungkin itulah Untuk cat histori orang kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang cat histori orang kali ini Apakah cat histori kali ini Dapat membuat Kampu-kampu ini Atau malah gering Comment di bawah Oke mungkin Video kalian cukup Sampai-sampai Sampai-sampai Jangan-sampai For watching this video Omong-omong-omong Berbuatan Perkataan Yang tidak enak Sengaja jawab Pintu tadi Sengaja oke Saya disini And see you next time Bye